Intro Salam Jemaat yang saya kasihi, puji Tuhan Kita akan kembali ibadah di gereja Tanggal 14 Juni 2020 Ibadah 5 kali, jam 7, jam 9, jam 11, jam 2, dan jam 5 sore Prosedur ibadah sebagai berikut Pertama, dari rumah saudara harus sudah pakai masker Yang kedua, saudara harus cuci tangan Yang ketiga, saudara dites suhu tubuhnya Kalau suhu tubuh saudara 37,5 akan dites yang kedua Dan kalau ternyata di bawah itu, saudara bisa langsung ibadah Yang keempat, saudara diberi kesempatan untuk memberi korban persembahan, perpuluhan, ucapan suku, dan kolektan Dimasukkan langsung ke kotak-kotak yang sudah disediakan di teras gereja Yang kelima, khusus untuk lansia dan anak-anak di ibadah di rumah masing-masing Secara online, yaitu jam 11 dan jam 5 sore Tuhan Yesus memberkati Sesuai dengan protokol pemerintah kota Jakarta Untuk itu kami sampaikan hal-hal penting berikut ini Bagi yang membawa kendaraan pribadi Atau yang menggunakan transportasi online Harap berhenti sesuai dengan arahan yang ditentukan oleh penata layan Jemaat datang dan turun dari kendaraan sudah mengenakan masker masing-masing Jemaat langsung menuju ke tempat cuci tangan yang telah disediakan dengan mengantri dan memperhatikan jarak Jemaat langsung menuju ke tempat pemeriksaan suhu badan dan pemberian hand sanitizer Dengan mengantri sesuai dengan garis kuning yang ada di lantai Sebelum masuk ke dalam ruang ibadah Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan Berupa kolektor, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya Ke kotak persembahan yang diarahkan oleh penata layan Setelah itu, jemaat dapat masuk ke dalam ruang ibadah Dengan mengisi bagian yang paling depan terlebih dahulu Tanpa mengubah posisi tempat duduk Setelah selesai ibadah Jemaat dapat langsung keluar melewati pintu yang telah disediakan Dengan tetap menjaga jarak dan tidak berjabat tangan Untuk itu, kami menghimbau agar jemaat datang 30 menit lebih awal sebelum ibadah dimulai Dan kami harap jemaat dapat bekerjasama untuk melaksanakan protokol ibadah yang telah disampaikan Terima kasih atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya